Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Ketemu lagi dengan saya Mahfud Pada materi sebelumnya Kita sudah mempelajari Atau kalian sudah menonton Video saya tentang posisi anatomi Arah anatomi dan bidang anatomi Seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya Pada video kali ini Saya akan menyajikan materi Tentang rungga tubuh Bagaimana video atau materi Tentang rungga tubuh Nonton terus video saya Selamat menyaksikan Jadi kalau Kalian melihat tubuh kita ini Di dalam tubuh kita itu ada Ada rungga Ada rungga Jadi rungga kita itu kalau dibagi ada Rungga dorsal Insya Allah punya rungga dorsal ya Atau Rungga daerah punggung Ini gambarnya Dorsal body cavity Yaitu rungga dorsal Atau rungga bagian punggung Dimana rungga ini yang akan melindungi Sistem syaraf ya Kalau dibagi lagi Sistem syaraf itu kan ada rungga kranial Ini Dimana di dalamnya itu ada Otak ya Kemudian ada rungga vertebrae Jadi ini rungga kepala Tongkora Kemudian ada rungga vertebrae Atau rungga tulang belakang Dimana di dalam rungga tulang belakang Ada yang namanya Sumsum tulang belakang Atau mendula spinalis Kemudian ada rungga ventral Jadi rungga ventral ini Atau yang disebut dengan rungga internal Atau viscera Atau jeroan ya Jadi ini ya Jadi ini merupakan Rongga internal Rongga internalnya dibagi lagi Ada torasis Ini Yaitu di bagian dada ya Torasis di bagian dada Dimana di dalam sini Ada yang namanya Jantung dan Paru-paru Kemudian ada rungga Abdominalis Abdominalis pelvis Jadi Di antara bagian abdomen Atau daerah perut Dan daerah pinggul Atau pelvis Di daerah abdomen ini Jadi Ada Diapragma Kemudian ada Sistem pencernaan Osus dan seterusnya Lampung osus dan seterusnya Kemudian ada di daerah pelvis Itu mengandung ada Kantong kemi Fisikal runaria Ada sistem reproduksi Dan ada Rectum Ini kalau Rongga tubuh Kalau tampak depan Kalau tadi sebelumnya itu Merupakan tampak Sampingnya Ini tampak depan Atau arterial view Jadi Tadi sudah sebutkan ya Jadi kalau di rungga Dada itu Atau torasis Itu kalau tampak depan itu Jadi itu Kandungannya apa saja Atau apa saja Yang di dalam rungga tersebut Tidak ada Rongga pleura Jadi kalau rungga pleura Itu rungga Atau pembungkus Paru-paru Kemudian ada Medestinum dan rungga Perikardial Jadi rungga Medestinum dan rungga Perikardial Yang nanti Membungkus Jantung Kemudian ada Rungga pleura Tadi sudah disebutkan Kemudian Rongga Perikardial Yaitu Untuk jantung Sudah dijelaskan tadi Kemudian Ada rungga Abdomen Pelvis Jadi ada rungga Abdomen Dan Pelvis Jadi rungga ini Dipisahkan dari Rongga Torax Atau torasis Tadi yang bagian Superior Kemudian ada Nanti yang berbentuk Kubah Diafragma Ini ya Yang terdiri atas Ada rungga perut Abdomen Kaviti Tadi ya Rungga perut Dimana rungga perut Berisi Ada lambung Ada usus Limpa Hati Dan organ-organ lainnya Kemudian ada rungga Panggul Atau perfis kapiti Tadi ya Ini Perfis kapiti Ini rungganya Dimana Di dalam rungganya Ada Bladder Tadi ya Bladder Atau Fisica runaria Atau Rantong kemi Ada juga Disini juga Ada beberapa Organ reproduksi Yang laki-laki Maupun yang perempuan Juga ada Rectum Nah ini ya Tempat keluarnya Fesis Atau tempat penampunya Sementara Fesis Dikuarnya Dikuarnya Anus Kemudian Di tubuh kita Juga itu Ada yang namanya Memperang rungga Tubuh Secara ventral Tadi Atau tanpa depan Tadi Kalau kita lihat Disitu ada Serus Atau semacam Cairan Jadi Serus itu ada Serus peratal Dimana Serus peratal Ini merupakan Semacam Cairan Nantinya Akan melapisi Dining tubuh Secara internal Ada Serosa Visceral Serus peratal Ini merupakan Pembungkus yang bersih cairan Yang fungsinya menutup organ Bagian internal juga Kemudian ada Cairan Serus Jadi Di dalam Pembungkus tadi Serus Pada tahun Tadi kan Ada pembungkus Yang internal External Tadi Jadi itu juga Ada yang namanya Cairan Kalau kita mau Analogikan Seperti ini Bagaimana Kehubungan Antara Serus Dan membran Tersebut Kalau kita Analogikan Seperti Balon Balon ini Kita isi air Jadi kemudian Kita masukkan Tangan kita Kita tekan Sampai posisi Tangan kita Di dalam Maka Kita anggap Tangan kita Di dalam ini Sebagai organ Misalnya Apakah jantung Atau paru Organ vital Jadi Inilah serusnya Tadi ya Ini serus Eksternalnya Lapisan Eksternal Ada yang Ini Yang Segaris Ini Ini merupakan Serus Internal Yang berubah Langsung Dengan Organ Kemudian Di tengah Yang ini Ini merupakan Cairan Serusnya Atau Cairannya Jadi Organ-organ vital Kita itu Masa-masa Ada tiga lapisannya Lapisan dari serus Itu sendiri Yang secara Eksternal Dan secara Internal Kemudian Di antara Serus Internal Dan eksternalnya Ada Cairan Serus Jadi Ada Pelindungan Apa namanya Pelindungan Ekstral Terhadap Organ tubuh Kita Jadi Seperti ini Seperti Sores jantung Ini Di jantung Kita ini Jadi Kita Ini Seperti Tangannya Jadi Ini tadi Serusnya Jadi Ada yang Paretal Yang posisinya Di eksternal Dan ada yang Visceral Yang bagian Yang bagian Dalam Di antara Visceral Dan paretalnya Ada yang namanya Cairan Serus Jadi Semacam Menghindari Organ vital tersebut Dari Goncangan Atau Tekanan Itu Kalau Sores jantung Kalau Sores jantung Disebut dengan Perikarium Atau Jaringan Pegungkus Jantung Disebut Perikarium Kemudian Kalau pada Organ tubuh Lahannya Misalnya Pada Oral dan pencernaannya Pada daerah Mulut dan pencernaan Jadi Disitu ada Mulut dan Rongga-rongga Dan rongga Orang pencernaan Misalnya Ada Hati Lambung Usus Pangkeras Kemudian Di daerah Hidung Nasal Terletak Di dalam Dan posterior Hidung Jadi Kalau kita Lihat Tampak Samping Ini Ini kan Ada daerah Oral Daerah Mulut Itu kan Rongga Mulut Kemudian Sampai Masuk Ke dalam Esofagus Sampai Kelambung Itu di daerah Perut Yaitu Darah Apropen Di daerah Nasal Atau Daerah Hidung Ini Itu Letaknya Pas di daerah Posterial Atau Di belakang Hidung Ini Jadi Ini Rongganya Ini kan Bagian Posterial Itu kan Bagian Belakang Hidung Ini Rongga Hidung Rongganya Itu di daerah Nasal Yaitu Di belakang Hidung Begitu Pula Di daerah Orbital Atau Rumah Mata Ini Ini juga Merupakan Daerah Orbital Atau Rumah Mata Atau Rumah Mata Yang Burat Ini Itu juga Merupakan Rongga Rongga Pada Tubuh Begitu Pula Di daerah Telinga Di daerah Telinga Ada Tulang Telinga Atau Ocicels Atau Ocicale Yang Biasanya Mengirimkan Getaran Suara Ada Gentang Telinga Atau Tulang Gentang Telinga Yang Mengirim Suara Ke Kokelea Atau Rumah Siput Kemudian Ada Sinovial Atau Rongga Sendih Jadi Di Rongga Sendih Itu Nanti Disitu Ada Cairan Sendih Disitu Ada Rongga Sinovial Dimana Rongga Sinovial Disitu Ada Cairan Perlemas Nanti Kita Akan Lebih Jauh Lagi Di Pokok Bahasan Tentang Persendian Atau Artikulasi Oke Coba Coba Lihat Lebih Spesifik Lagi Yaitu Daerah Abdomen Pelvic Atau Daerah Perut Dan Pinggul Jadi Kalau Kita Bagi Daerah Perut Dan Pinggul Ini Ada 9 Wilayah Jadi Dimana Wilayah Sebagai Pusat Ada Omblecal Region Atau Titik Pusat Kenapa Disebut Omblecal Memang Di Daerah Pusat Atau Omblecal Tempat Apa Namanya Persekitar Setelah Leher Pusat Kita Dipotong Atau Aria Atau Omblecal Cord Jadi Ini Merupakan Bekas Dari Omblecal Cord Disebut Omblecal Region Pusat Kemudian Di Daerah Atas Ada Epigest Region Atau Wilayah Perut Bagian Atas Kemudian Di Kanan Atas Ada Epigest Region Ada Bagian Kiri Atas Ada Left Hypocondriac Region Kemudian Di Sebelah Kiri Dari Omblecal Region Ada Left Lumbar Region Lumbar Itu Merupakan Tulang Belakang Bagian Bawah Yang Sebelah Kiri Dan Ada Yang Sebelah Kanan Kemudian Di Bagian Bawah Ada Hypogastric Region Atau Bagian Pubis Atau Tulang Kemaluan Kemudian Di Sebelah Kiri Ada Bagian Left Iliak Atau Usus Sebelah Kiri Kemudian Ada Yang Sebelah Kanan Itu Yang Pembagian Wilayah Abdominopelvis Atau Wilayah Abdomen Wilayah Perut Dan Wilayah Pinggul Organ Apa Saja Yang Terdapat Pada Daerah Abdominopelvis Jadi Tadi Sudah Dibagi Sembilan Jadi Ternyata Di Bagian Paling Atas Dari Perut Ini Atau Upper Gastric Region Tadi Jadi Disini Ada Sebagian Dari Lambung Kemudian Di Sebelah Kirinya Ada Diapragma Kemudian Di Sebelah Kanan Ada Beberapa Organ Bagian Beberapa Bagian Lobus Hati Di Bagian Kanan Ini Ada Bagian Lobus Kanan Hati Kemudian Sebagian Ada Glowbladder Atau Kantong Kampung Empudu Kemudian Kalau Di Daerah Ombolikat Region Sini Ada Beberapa Sarun Pencernaan Yaitu Ada Usus Besar Usus Besar Bagian Atas Ini Yang Transversal Usus Besar Ini Kemudian Ada Beberapa Kemudian Ada Usus Halus Sedangkan Di Bagian Kanan Dari Omelikat Region Ini Ada Sekum Kemudian Ada Usus Besar Usus Besar Ascending Yang Naik Yang Naik Ke Atas Usus Besar Kemudian Di Bagian Pubis Di Baian Pubis Ini Ada Usus Halus Juga Sedangkan Di Bagian Pulu Sebelah Kanan Ini Ada Sekum Kemudian Di Daerah Pubis Ada Appendix Sedangkan Daerah Pubis Sebelah Kanan Ada Beberapa Usus Besar Yaitu Kolon Sedangkan Di Daerah Pubis Di Bawah Ada Sistem Organ Reproduksi Tadi 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 Ada Urnali Bladder Atau Cantong Kemi Atau Fisika Urnali Jadi Itu Beberapa Organ Yang Terletak Di Beberapa Pembagian Daerah Abdomen Pelfis Atau Daerah Abdomen Dan Pelfis Tadi Kemudian Coba Kalau Tadi Dibagi Sembilan Daerah Sekarang Kita Mencoba Membaginya Menjadi Empat Daerah Atau Empat Kodran Yaitu Abdomen Pelfis Kodran Yang tadinya Sembilan Kita Dibagi Empat Jadi Ada Yang Paling Kanan Atas Kodran Satu Kodran Dua Kodran Tiga Kodran Empat Dimana Kodran Satu Ini Yang Sebuah Dengan Right Upper Kodran Ada Yang Left Yang Sebelah Kiri Kemudian Ada Kiri Bawah Dan Kanan Bawah Organ Apa Saja Yang Tidak Disitu Jadi Kalau Kita Kalau Kita Lihat Di Bagian Kanan Atas Ini Ada Apa Namanya Hati Hati Lubus Kanan Ada Juga Berapa Sebagian Lubus Kiri Kemudian Disini Ada Otot Usus 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 Besar Atas Yang Ascending Yang Atas Dan Yang Bagian Transversal Begitu Di Bagian Left Upper Kodran Bagian Atas Disini Juga Ada Sebagian Besar Rambung Kemudian Ada Usus Transversal Usus Besar Kemudian Disini Juga Di Daerah Kodran Kiri Bawah jadi ada beberapa usus disini juga ada beberapa descending atau usus besar yang turun menuju ke sekum, begitu ke yang korderan kanan bawah disini ada sekum atau usus buntu kemudian ada beberapa usus besar dan ada usus halus jadi itu ya, pembagian abnoferpis kalau dibagi dalam 4 wilayah atau 4 korderan kalau saya kira itu terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, jadi pada materi berikutnya kita akan lanjut di pokobahasan yang lainnya yaitu pokobahasan tentang homeostasis